bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan channel Bambang Sripno masih setia untuk belajar bersama berbagai ilmu sederhana semoga bermanfaat pada kesempatan kali ini akan belajar bersama persiapan ANPK sekolah dasar tahun 2022 pada kesempatan kali ini akan saya ajak untuk persiapan kita melihat yang pertama adalah kita melihat pengumuman yang ada di dashboard ANPK bahwa disini udah ada pengumuman bahwa untuk persiapan simulasi asmen nasional jenjang SD, SD, LB paket A sederhajat langkah-langkahnya sebagai berikut yang pertama memperbarui data infrastruktur proktor utama dan teknisi yang kedua memilih status dan mode pelaksanaan yang ketiga mengisi rincai komputer proktor klien dan ruang untuk mendapatkan ID proktor ini yang ketiga ini nanti yang perlu kita persiapkan dalam pembuatan persiapan persiapan simulasi ANPK mulai besok Senin ini tanggal-tanggal penting simulasi ANPK jenjang sekolah dasar SLB maupun paket A sederhajat simulasi pertama itu dilaksanakan maksimal 24 September 18 pemutakiran data status dan muda 26-27 September besok sinkronisasi simulasi SD yang ketiga 28-29 September pelaksanaan simulasi SD simulasi yang kedua maksimal 29 September pukul 18 WIB pemutakiran data status dan muda tanggal 1-2 Oktober sinkronisasi simulasi SD 3-6 Oktober pelaksanaan simulasi SD perlu diketahui bahwa untuk simulasi ini masih menggunakan data Domi simulasi hanya untuk satuan pendidikan mandiri simulasi diikuti oleh proktor dan teknisi siswa boleh mengikuti namun tidak wajib nanti pada pelaksanaan simulasi nanti untuk persiapan simulasi maka kita lihat disini di assessment nasional ini kaitannya dengan tadi yang perlu di persiapan mengisi rincan komputer proktor klien dan ruang untuk mendapatkan ID proktor ini kita persiapkan di assessment nasional ini namun kita harus melihat data dulu infrastruktur proktor utama dan teknisi yang ada di data sekolah kita ini bahwa sekolahnya pesatuan pelaksanaannya mandiri moda pelaksanaan online ini perlu dipersiapkan kemudian yang kedua surat kesiapan ini di download kemudian nanti kita upload kemudian yang disiapkan berikutnya adalah tiktik teknisnya ini terus yang ketiga adalah infrastruktur ini yang perlu diketahui bahwa dalam pengisian assessment nasional yang kaitannya dengan komputer proktor ini komputer proktor ini kita harus memperhatikan disini bahwa komputer proktor ini satu proktor ini maksimal 15 klien maksimal 15 klien nah ini untuk mengisi disini maka harus menyesuaikan di infrastruktur di infrastruktur ini kalau ini 18 maka nanti di komputer proktor maksimal juga 18 mari kita coba nah ini kebetulan sudah ada kalau belum ada bagi bapak ibu semuanya yang ini komputer proktornya ID proktornya belum ada bisa di klik tambah di klik tambah kemudian nanti muncul disini kemudian kita uji coba saya ini kita tambahkan nah ini jumlah klien kita isi kemudian kita pilih kita pilih ruangannya berapa terus kita simpan gitu seperti itu nah ini contoh yang tadi sudah kita tulis jumlah klien 18 ruangannya 1 namanya ruang ANBK nah jumlah klien ini disini tadi misalnya ini kita edit biar tahu ini 18 ini sesuai di infrastruktur tadi kalau ini diisi misalnya kita isi lebih dari misalnya 19 misalnya seperti ini maka akan muncul maaf jumlah komputer proktor atau jumlah klien tidak boleh lebih dari jumlah yang sudah diisi di rekap satuan pendidikan maka ini maksimal harus sesuai dengan yang sudah ditertulis di data infrastruktur tadi 18 maksimal atau disesuaikan juga jumlah siswa sesungguhnya misalnya siswanya 6 ditulis 6 juga tidak apa-apa ini adalah untuk pengisian komputer kliennya demikian jadi ini disesuaikan dengan yang ada di data sekolah tadi ini untuk yang sudah ditulis sesuai dengan data satuan pendidikan bahwa sekolah itu memiliki berapa komputer klien gitu kalau sudah kita simpan ini yang perlu dipersiapkan untuk persiapan simulasi besok pada tanggal 25 26 September gitu jadi yang dipersiapkan adalah komputer proktor ini tadi demikian yang bisa saya bahkan yang penting pengisian komputer proktor dan klien tidak boleh melebih yang sudah ditulis disini sesuai data pendidikan yang ada di dapodik kita kalau dapodik kita 18 berarti kita maksimal 18 tidak boleh lebih kalau kurang tidak apa-apa dalam mengisi di asesmen nasional kaitannya dengan komputer proktor kaitan dengan komputer klien tadi begitu yang bisa sampaikan semoga dapat bermanfaat sedikit tentang persiapan dalam simulasi ANBK episode tanggal 26 27 September dan 28 29 September pada simulasi pertama semoga persiapan ini dapat bermanfaat dan pada waktu harian nanti kita dapat berjalan dengan baik yang perlu diketahui juga bahwa kita harus mempersiapkan exam browser dan maupun proktor browser yang akan kita gunakan besok simulasi terima wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh